Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih di Belajar Indonesia Channel Kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang template undangan yang kelima Dari 1 sampai keempat ada di channel ini Nanti kita akan bagikan untuk tampilannya seperti ini Kita langsung pada pembahasannya Oke, teman-teman sedikit sekali ya untuk disclaimer aja Bahwa file yang akan kita bagikan adalah PSD dan juga CDR untuk Corel Draw PSD untuk Adobe Photoshop Kita buka dulu untuk Adobe Photoshopnya Teman-teman tinggal nanti yang kita bagikan bentuknya adalah Winrar ya Disertakan dengan lisensi file Disini ada beberapa lisensinya dan beberapa referensi Juga kita sertakan untuk sumber gambarnya ya Seperti itu karena kita diolah kembali alhasil seperti ini Nah, begini teman-teman Ini adalah template-nya ya Tentu ini gratis Saya akan menjelaskan aja Sedikit ada beberapa option ya Pertama disini ada frame ya Bisa kita lihat kiri-kanan atas bawah Yang mengelengi Terus juga di belakang ada sedikit seperti siluet ya Atau sedikit pektor ya Dan di bagian tengah disini ada warna abu untuk modelnya Terus ada font juga Teman-teman sedikit untuk fontnya Cara menggantinya Jadi tinggal di klik aja dua kali seperti itu ya Setelah itu akan langsung terganti ya Ini fontnya ada dua ya Kenapa? Menjadi dua Untuk belakangnya itu Untuk bagian efek Juga ada bagian bayangannya ya Ini bayangan warna abunya Ini kebetulan teman-teman Kita tidak membuatnya di dalam Adobe Photoshop ya Kita membuatnya di aplikasi lain Terus kita coba menjadi Adobe Photoshop Dan hasilnya seperti ini teman-teman Untuk font Kita ambil dari Satisfy ya Ini dari Google Font teman-teman Nanti kalau mau sama boleh Kalau yang lain Nah ini bentuknya Udah menjadi Tidak font lagi ya Tetapi udah menjadi image Karena ini di dalam Adobe Photoshop ya Kalau di dalam Illustrator ini bentuknya pektor Seperti itu teman-teman Jadi nanti Kalau teman-teman mau Menggantinya ya Itu bisa dengan cara Di cek aja Di bagian folder Di bagian bawahnya Ini ada Namanya ya Jadi tinggal diganti aja Misalkan Nisa Diganti menjadi Khairah Misalkannya Nah seperti itu ya Jadi tinggal diganti aja Sebentar Ini ada Beberapa Tulisan Nisa ya Nah seperti itu Tinggal diganti aja KH Khairah Nah misalkan Atas nama Khairah Seperti itu Itu cara menggantinya Sedangkan untuk Mengganti warnanya Teman-teman Bisa dengan Cara seperti ini ya Ini tinggal diganti aja Warnanya Oke Seperti itu Warna yang diinginkan Misalkan warna Pink ya Oke Dan kita masuk pada Bagian Nah pada tulisannya ini Kita tinggal Dinaikkan ke atas Dengan kontrol Sip kurung kurawal Kanan Nah seperti itu Itu cara untuk Menggantinya Teman-teman ya Kalau teman-teman mau Kebetulan Kenapa warnanya berbeda ya Karena di dalam Adobe Photoshop ini Warna yang kita Gunakan adalah Mode CMYK Jadi Kalau mau terlihat Warna lebih cerah Teman-teman bisa Menggunakan Mode RGB ya Caranya Teman-teman tinggal Masuk aja Kedalam menu Image Ada mode Kita pilih Ada RGB color ya Nah disini ada Pilihan Change mode Affect The Efficiency Layer Merge Layer Before Mode Change Maksudnya Ketika diubah mode Apakah menjadi Satu layer Atau jangan Dibuatkan Atau seperti semula Saja ya Jadi jangan dibuatkan Satu layer Kita pilih Don Merge Nah seperti ini Tunggu beberapa saat Hingga warnanya Nanti ketika Diexport Atau digunakan Itu menjadi Warnanya RGB ya Settingannya ya Teman-teman Kita coba Diganti kembali ya Warnanya Supaya lebih Kuat Nah seperti itu Boleh Itu teman-teman Untuk Mengganti mode warna Dan di bawah Ini ada Icon social media Nanti tinggal Dimasukkan aja Ini deskripsi Untuk alamat Bila mana ada Sponsor Atau misalkan Teman sendiri Yang menggunakan Sponsornya Atau sebagai Pelaku sendiri Boleh Ya Selanjutnya Tinggal kita Mengganti Model ya Teman-teman Cara memasukkan Modelnya Oke kita Diambil Dari Unplash.com Ya Di bagian Frame nya Sedangkan untuk Model di bagian Ini ambil Dari pexel.com Jadi model yang ini Teman-teman Disimpan aja Di bagian atas Disini Atas bagian Warna abu Tadi Silahkan Ditekan Control Lalu di klik Nah seperti itu Ya Sekali lagi Saya ulangi Ditekan Control Lalu di klik Nah lalu Kita pilih Bagian modelnya Atau capot Mempelahnya Dan tekan aja Add layer mesh Ya disini ada Add layer mesh Nah seperti itu Otomatis Ini sudah Masuk ke dalam Frame Nanti datanya Tinggal digunakan Tulisannya tinggal Diganti Dan icon Social media Langsung Siap publish Siap di share Di undangan Pernikahan Digital Itu untuk Teman-teman Bagi yang Menggunakan Adobe Photoshop Kalau anda Yang menggunakan Corel Draw Kita coba Dibuka dulu Nah ini yang Corel Draw Nah ini yang Corel Draw Di bagian Prime nya Kita coba Di ungroup Object aja Secara bertahap Teman-teman Kenapa Karena di bagian ini Banyak sekali Asetnya Dan juga Factor Kalau di ungroup All Nanti dikhawatirkan Semuanya menjadi Berantakan Seperti itu Oke Caranya Pertama kita Rapihkan dulu Yang ini Dirapihkannya Bisa menggunakan Ini Shape tool Seperti itu Jadi tinggal digeser-geser Aja Atau teman-teman Bisa menggunakan Di power clip Di bagian yang Nah yang ini Yang kotak Caranya Kita tinggal Di duplikat aja dulu Ctrl C Ctrl V Seperti ini Teman-teman Lalu kita Hilangkan Fill nya Kita klik kanan Nah seperti ini Setelah itu Digroup dulu Untuk Frame yang ada Di luarnya Oke Digroup object Lalu klik kanan Ada power clip inside Dan Diklik pada Bagian Nah Seperti itu ya Saya ulangi Teman-teman Digroup ya Digroup dulu Klik kanan Power clip inside Lalu di klik pada Bagian garis Nah Seperti itu Hilangkan Outline nya Nah ini kan sudah Jadi ya Hanya Di bagian ini Object nya itu Menjadi ada Paling atas ya Jadi di Bagian area tulisannya Yang ini Seleksi dulu Semuanya Berikut dengan Frame nya Lalu dengan Control home Nah seperti itu Kenapa Supaya Si objeknya ini Menjadi ada Di bagian Bawah Frame nya Supaya nanti Tidak terhalang Atau teman-teman Tidak terganggu Ketika mengedit Oke Kita lanjut Ini untuk Tulisan ya Ungroup all aja Tinggal di klik aja Dua kali Silahkan diganti Ini juga sama Tinggal di klik aja Silahkan diganti Untuk Bagian yang lain Untuk mengedit text Sama saja Dan Untuk memasukkan Model nya Teman-teman Caranya Seperti yang tadi Dimasukkan dulu Kedalam Corel Draw Ini Lebih mudah ya Nah Dipastikan Ini tidak terhalang Untuk Apapun ya Aset-aset apapun Tinggal klik kanan Edit Masa saya Diklik pada bagian Abu-abu Nah Seperti itu Untuk mengeditnya Ada edit power clip Lalu tinggal geser ke bawah Teman-teman Nah Seperti ini ya Kalau sudah digeser Tinggal di Klik kanan Lalu ada Finish editing Nah Seperti itu Mudah sekali Teman-teman Karena ini Template sudah Kita sesuaikan Untuk Undangan Sederhana Lakukan hal Yang Lain Untuk Maksud saya Lakukan hal yang sama Untuk Template-template Yang lain Yang ada di channel ini Silahkan Ini sudah Yang kelima Yang ke satu Yang keempat Bisa di Cek Di channel ini Terima kasih Sudah Menonton Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Silahkan Di download Link downloadnya Ada deskripsi Salam belajar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa